Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai balik lagi bersama aku disini virusverly Jadi guys di episode kali ini aku bakalan ngasih tau kalian Kalau misalnya iOS 16.6 sudah hadir di iPhone kalian Yang dari iPhone 8 sampai dengan iPhone seterusnya ya Oke disini teman-teman bisa langsung lihat aja Untuk update-an kali ini Ini berfokus pada bug, kemudian security dan tentunya beberapa fitur terbaru Tapi kita gak bahas itu karena disini kita bakalan bahas mengenai experience-nya Buat teman-teman yang suka pakai iPhone Enter Ataupun ya bisa dibilang X-Inter ya X-Inter Ini kita bakalan coba apakah kita bakalan kena plomb blokiran email atau enggak cuy Jadi teman-teman bisa langsung lihat aja ini ada sinyalnya ya Telekomsel tapi disini untuk update-annya aku pakai wifi cuy Oke Nah setelah itu teman-teman bisa langsung lihat juga disini Untuk kalau misalnya teman-teman mau lihat fiturnya apa aja Teman-teman bisa langsung klik aja support Apple ini Nanti bakalan diarahkan ke ininya nih ya Keterangan-keterangannya ya kan Nah disini udah tertulis semuanya tapi kita gak fokus tentang itu ya Tapi kita fokus ke eksperimennya cuy Langsung aja kita langsung tekan download disini Ya sebagai pembuktian Kemudian kita langsung tinggal tunggu aja installannya Karena untuk installan ini sendiri itu membutuhkan 580-an gitu lah ya seperti yang udah kalian lihat barusan Nah disini tentunya teman-teman bisa langsung tunggu aja Ya kita bakalan tunggu sampai dengan update-annya selesai Kalau misalnya sudah selesai and we'll see apa yang terjadi pada iPhone 11x inter yang satu ini ya tentunya udah ke main print ya Tapi kayaknya sih ngambil juga ya Jadinya seperti itu Untuk update-annya ini teman-teman bisa langsung lihat aja Ini 2 menit ya cuman 2 menit Tapi 2 menit disini tuh Itu lama banget cuy Yang apa namanya Bukan di download-an ya Tapi itu ketika kita masuk ke ini ya ntar Upgradability-nya itu loh Jadi seperti itu Jadi kita langsung skip aja ketika sudah selesai Instalasinya ya Karena ini bakalan install juga Nanti takutnya kepotong dengan screen decode-nya cuy Jadi seperti itu Oke guys jadi kita sudah selesai melaksanakan update ke 16.6 Di iOS Ya iOS tadi lah Kemudian di iPhone Di iPhone 11x inter ya Sekarang misalkan kita langsung cek aja Untuk email Aman-aman aja ya Karena Disini teman-teman bisa langsung lihat Kalau misalnya Sinyalnya itu masih Aman juga Dan kalau misalnya kita matiin wifi juga Terus kita hidupin 4G-nya Itu masih juga aman Jadi gak ada kendala apapun nih Alhamdulillahnya ya kan And then Aku bakal kasih kalian Lihat juga ya Ini mengenai ininya sendiri Software update-nya Ini buktinya Kalau misalnya aku udah ke 16.6 Dan ini aman-aman aja cuy Buat teman-teman yang mau update Oke But All of on your wrist See you in the next video Like video ini Kalau misalnya kalian suka Dan subscribe channel ini Kalau bermanfaat Wabillahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax